Akibat kelangkaan minyak goreng curah dan melejitnya harga minyak goreng kemasan, warga mulai mencari alternatif pengganti. Salah satunya, minyak goreng dari bahan kelapa. Di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, para pembuat minyak kelapa kebanjiran order. Sementara di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, warga membuat sendiri minyak kelapa untuk kebutuhan sehari-hari. Sejak beberapa pekan terakhir, pabrik minyak kelapa rumahan milik Nur Hidayat di Dusun Tengah, Desa Kedung Kamal, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terlihat lebih sibuk. Pasalnya, setiap harinya mereka harus memenuhi permintaan minyak kelapa di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Setiap harinya, industri rumahan itu memproduksi 180 kg minyak kelapa dari bahan 2.500 butir kelapa. Saat ini, industri rumahan minyak kelapa milik Nur Hidayat menjual minyak kelapa seharga Rp22.000 per kilogramnya. Sekiranya, sekitar satu bulan terakhir ini memang ketara sekali kalau permintaan minyak itu banyak sekali dan ada kenaikan tapi tidak beberapa. Kalau sekarang itu minyak sawit gampang, susah disari ya mas, lebih gampang kalau di daerah sini minyak kelapa juga. Apa namanya, lebih aman kan kalau kita pakai kalorinya itu rendah dibanding minyak sawit ya sekarang. Juga kalau di sini kan lebih deket ya, lebih deket pabriknya langsung, jadi ya lebih enakan pakai minyak kelapa. Tidak hanya di Pulau Jawa, di Kalimantan, tepatnya di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagian warga lebih memilih membuat minyak kelapa sendiri. Banyaknya buah kelapa di kawasan pesisir pantai dimanfaatkan warga untuk membuat minyak kelapa. Seperti salah satu warga desa Sebuai bernama Erliana, dirinya beruntung mendapat pengetahuan cara membuat minyak kelapa turun-temurun dari keluarganya. Minyak kelapa sih kalau bikin sendiri kayak gini kan tanpa pengawet, jadi kan nggak mengandung kolesterol, nggak bikin kolesterol, dan lagi pun mudah dikonsumsi, dimakan, kan enak juga rasanya. Minyak kelapa bisa menjadi alternatif untuk menggoreng di saat minyak goreng kemasan mahal dan minyak goreng curah sulit didapat. Tim Liputan CNN Indonesia